Intro Persika diri memiliki pelatih anyar namanya Marcelo Rospide. Pria kelahiran Porto Alegre, Brazil ini lahir pada 20 Maret 1971 lalu. Saat ini dia berusia 52 tahun, dia pemegang lisensia. Sebelum menjadi pelatih kepala Persika diri, Mario Rospide adalah pelatih kepala untuk klub sepak bola Meizu Haka. Meizu Haka adalah klub sepak bola Tiongkok profesional yang saat ini bermain di Liga Super Tiongkok di bawah lisensi dari Asosiasi Sepak Bola Tiongkok. Tim ini berbasis di Kabupaten Wuhwa, Meizu di Provinsi Guangdong. Marcelo Rospide menjadi pelatih Meizu Haka pada tahun 2019 sampai 2020. Saat menjadi pelatih Meizu Haka, Marcelo Rospide berhasil membawa Meizu Haka pada posisi runner-up Liga Super Tiongkok. Namun, karir menjadi pelatih kepala di Meizu Haka hanya berlangsung selama 377 hari saja. Setelah lepas dari pelatih kepala Meizu Haka, tak banyak informasi yang didapat soal karir pelatih Mario Rospide sampai akhirnya ditunjuk menjadi pelatih kepala Persika diri Meizu Haka ini. Sebelumnya, manajemen Persi Kediri memutuskan untuk mengganti pelatih kepala Persi Kediri. Manajemen Persi Kediri berharap pelatih Marcelo Rospide mampu mengubah pola permainan Persi Kediri. Pelatih lama disebut terlalu mengandalkan skema pola serangan balik. Direktur Persi Kediri, Arief Shaifuddin mengatakan, jika di musim sebelumnya hanya mengandalkan serangan balik, Musim ini, bersama pelatih Marcelo Rospide dan perubahan materi pemain justru akan membangun dari bawah seperti ball possession. Terima kasih telah menonton!